What's up guys, gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue pengen nge-review kerak dari olisamping Unirace Sport 2T temen-temen dan ini gue ingetin lagi temen-temen ya, ini semuanya set kan standar bahkan gue pasangin lagi filter udaranya ya, biar bener-bener standar lagi temen-temen dan bensinnya Pertalet, bloknya OS0, ngelapotnya Boban C33 temen-temen gitu ya dan kali ini gue akan kasih unjuk kalian gimana keraknya, apakah bersih atau enggak dan by the way ini oli harganya 20 ribuan ya temen-temen ya, jadi ekspektasi gue gak tinggi ya temen-temen ya gak setinggi oli dengan harga 50 atau 40 ribuan, jadi kalaupun misalnya nanti keraknya itu ya banyak atau tebal atau gimana, ya menurut gue ya sudah, apa ya, mungkin sudah sepantasnya seperti itu temen-temen gitu tapi kalau misalnya keraknya bersih ya berarti bonus gitu loh oke temen-temen ya, ini kita lihat aja nih, apakah dari head dulu, oh tidak temen-temen kita akan lihat dari piston dulu, itu dia untuk di pistonnya kayak gini temen-temen, dia tebal ya, tebal dan kering dan dia berpasir temen-temen tebal, kering dan berpasir tapi dia gak keras temen-temen, gak ada keraknya ya, dia cuma kayak pasir gitu gak berkerak kayak koreng gitu, gak berpasir dan lumayan tebal ya temen-temen ya lumayan tebal, mungkin keraknya mirip kayak agib kali ya iya, mungkin mirip kayak agib kira-kira ini banyak banget nih, kering dia ya gitu temen-temen, dan kita lanjut ke busi dan head blocknya ya temen-temen ya, yuk kita lihat nih iya ternyata gosong men, sesuai ekspektasi gue ternyata ya menurut gue sih, 20 ribuan segini ya masih terbilang apa ya, wajar kali ya wajar, dibilang tipis sih ya ini termasuk tipis temen-temen ini lihat nih, ini gak ada kerak yang kayak koreng temen-temen ini gak ada kerak yang kayak koreng di bagian ini yang paling tebal itu cuma di pinggir sini temen-temen ini pinggir sini nih, satu ini juga dia hanya kayak pasir debu doang temen-temen jadi digesek ini doang, udah hilang nih dan di bagian tengah pun dia gak ada keraknya temen-temen gak ada debu, gak ada kerak gak ada debu, gak ada kerak nih ini bersih nih ini bagian bensin segar masuk nih kalau gak salah nih ini bagian eksos kesini makanya dia agak berkerak eh, berpasir maksud gue gitu, dan bagian tengahnya ini dia juga ini ya gak ada tumpukan keraknya temen-temen gak ada tumpukan kerak jadi gampang-gampang dibersihin dan untuk businya ya untuk businya kayak gitu agak sedikit merah bata ya cuma yang gak merah banget lah agak coklat, coklat bata gitu temen-temen tuh gosong, lebih ke gosong ya dan mungkin ini benar mungkin dia gak berkerak mungkin lebih ke arah gosong ya temen-temen ya gosong kayak berdebu berdebu, berpasir gitu lah kalau untuk perjalanan jauh gue rasa pasti berani banget lah ini artinya perjalanan jauh tuh ya dia keraknya tuh gak bakal sampai ngurangin kemampuan busi untuk membuat pembakaran temen-temen gitu kayak gini temen-temen hasil keraknya kita beli dengan harga 20 ribuan ya kan kalau gratis songkir 20 ribuan dan juga isinya 800 mili dan hasil keraknya kayak gini ini keraknya mungkin mirip kayak mesran ya pasir-pasirnya ini mirip kayak mesran kayak gitu temen-temen ya terus keraknya kayak gini terus asapnya juga lumayan tipis buat harian masih enak banget asapnya asapnya enak banget dan buat harian masih aman banget sih men gitu temen-temen gimana mendapat kalian nih men kalau menurut gue sih masih worth it ya masalahnya harganya murah gitu kalau masalah tenaga besok akan gue ulas di review apa namanya review lengkapnya temen-temen dan sorry banget temen-temen kemarin kan gue bilang pengen nge-review temperatur mesin pakai oli ini ya ternyata gak sampai belum sempet gue review tuh ternyata olinya abis temen-temen gitu dan ini udah gue isi oli yang lain temen-temen ya kan jadi setelah ini akan gue bersihkan kemudian akan gue pakai jalan dengan oli yang baru temen-temen gitu dan apalagi ya ya sudah mungkin itu dulu temen-temen ya kalau ada yang beritanyaan tulis aja di kolom komentar kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati